Belum hilang tragedi perampokan di BRI Link, Kabupaten Lampung Timur, dalam benak masyarakat Lampung. Kini aksi pencurian menyasar di kota Metro. Terbaru, pencuri yang beraksi seorang diri menyetroni warung, sekaligus kiosk agen BRI Link di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Purwok Asri, Kecamatan Metro Utara, pada Selasa 1 Februari 2022. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus membeli permen karen. Uang tunai senilai 25 juta rupiah milik pasangan suami istri Tri Astuti dan Wisnu Nandang Sulendra Raib, dompet berisi kartu ATM dan data identitas diri di bawah kabur. Tri Astuti menuturkan, kejadian ini berlangsung sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat tergesa-gesa ketika korban memperhatikan. Wisnu Nandang Sulendra menjelaskan, pelaku mengenakan kaos hitam dan menggunakan motor bit serta membawa kasur busa kecil ukuran anak-anak sekitar 1 meter. Pria yang merupakan pemilik kiosk agen BRI Link tersebut, juga telah melaporkan pencurian ini ke pihak berwajib. Dia bilang, mau cari permen karet, bersama suami saya ditanyain lagi. Ya itu tanya aja di dalam, gak usah mas, gak usah, nanti aja lagi gitu badannya. Nanti aja lagi gak apa-apa, dalam keadaan buru-buru, udah suaranya tuh kayak orang ketakutan memang. Letak uang itu dimana sih, mbak? Ini, di sini. Pas di bawah meja ya, mbak? Pas di bawah meja. Berapa nilai kerugian, mbak? Sekitar 25 juta. Tas ini sama dia dibuka loh, mas. Kalau yang uangnya itu, satu tas dibawa semua. Kalau ketemu semua orangnya, siapa yang tak tahu. Kalau ketemu semua orangnya. Menggunakan baju apa tadi? Baju atau kaos warna? Baju hitam. Antara baju dan kaos warna hitam. Karena gak tak. Ristutra Tiang sih. Motor jenis bit ya? Kasur kecil, kasur pusat, ukuran 1 meter, ukuran anak-anak. Seperti yang gitu. Diperkirakan arah ke Lampung Timur, atau pekalungan. Rumah tadi dilihat di CCTV, memang tidak kepantau dari CCTV setahun kilo dari rumah. Mungkin belokang sebelum CCTV itu. Aparat kepolisian Polsek dan Polres juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengejar pelaku. Kapolsek Metro Utara menegaskan kejadian tersebut bukanlah perampokan, melainkan pencurian. Kini kasus tersebut masih dalam pengembangan. Tersangka yang identitasnya masih dalam penyelidikan telah melanggar pasal 362. Kejadian ini akan diteruskan ke Mapolres Metro. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.